Pemirsa Satres Narkoba Polres Tanjau Barat kembali mengungkap kasus narkoba. Kali ini merupakan jaringan internasional Malaysia. Bahkan jumlah sabu yang diungkap cukup fantastis, yakni mencapai 3 kg. Jumlah tersebut merupakan jumlah tangkapan besar pada tahun 2024 di bulan November ini. Satres Narkoba Polres Tanjau Barat kembali mengungkap kasus narkoba. Kali ini merupakan jaringan internasional Malaysia. Dalam konferensi pers bersama Awakpedia, Kapolres Tanjau Barat AKPP Agung Basuki menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada selasa 5 November 2024 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Melati, Kelurahan Tungkal Empat Kota, Kejamatan Tungkal Ilir. Kapolsi KSKP mendapatkan informasi yang awalnya ada dua orang yang dicurigai berada di Pelabuhan Ampera membawa tas. Dengan berjalan arah menuju ke Jalan Melati. Kepada masyarakat setempat, dua orang pelaku mencari kendaraan ke Jambi dan mengatakan berapapun akan dibayar ongkosnya. Dengan informasi tersebut, Kapolsi KSKP menghubungi kasat narkoba untuk melakukan pengecekan terhadap dua orang pelaku tersebut. Setelah pelaku sampai di kafe di Jalan Melati, kemudian kasat narkoba bersama anggotanya dan bersama anggota KSKP mendatangi TKP tersebut. Kemudian terlihat dua orang pelaku sampai di kafe di Jalan Melati. Kemudian kasat narkoba bersama anggota dan Kapolsek bersama anggota KSKP mendatangi TKP tersebut. Polisi kemudian mengecek tas yang dibawa oleh dua orang pelaku dikarenakan pelaku berupaya untuk melindungi tas bawaannya. Setelah itu polisi pun meminta pelaku untuk membuka tas yang dibawa dan di dalam tas pelaku didapatkan 30 plastik silver yang didukai narkotika jenis sabu dengan berat 3 kg. Pelaku berserta barang bukti dibawa ke Mapolres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dua orang tersangka yang diamankan di kafe Melati itu yakni AD 24 tahun dan DN 20 tahun yang merupakan warga Lumajang Provinsi Jawa Tibur. Barang bukti yang diamankan dari tersangka yakni 3.172 gram narkotika jenis sabu. Dua tas gendong, satu berwarna hijau dan satu berwarna coklat. ATM dan handphone. Dari hasil pengembagaan AD dan DN turut diamankan empat tersangka lainnya. Hingga dalam ungkap kasus tersebut enam tersangka berhasil diamankan. Dari barat berhasil mengamalkan awalnya itu dua orang tersangka. Dua orang tersangka atas nama Awin, Indonesia Awin dan Tihak. Dan mengamalkan para putih berwarna kitas berwarna hijau. Kemudian setelah dilakukan pengembangan dari dua tersangka tersebut, kembali mengamalkan tersangka atas nama US, kemudian atas nama WH, kemudian juga nama ID dan Mono. Jadi untuk hari ini kita bisa berhasil mengamalkan kemudian laporan tersangka. Dari keterangan nama-nama tersangka tersebut, kita masih melakukan pengejaran dan menghadap beberapa orang berdasarkan keterangan laporan tersangka ini, kemudian SSL, penyeluarga Batang. Berdasarkan keterangan laporan tersangka ini, ini merupakan jaringan internasional dari Malaysia. Barang yang mereka dapatkan diberhasil dari Malaysia. Dan saat ini kita sudah berkoordinasi dengan kolda. Lebih lanjut AKBP Agung Basuki menambahkan, apabila diuangkan, wakil barang bukti tersebut berkisar Rp4.123.600.000 dan petugas telah berhasil menyelamatkan 15.860 jiwa. Telah ke dikenakan pasal 114 ayat 2 dopor 35 tahun 2009, penyedar dan penyalur tentang hukuman ancaman hukuman mati atau seumur hidup, dengan denda Rp10 miliar. Pasal 1 ayat 2 tentang hukuman seberat-beratnya 20 tahun hukuman kurungan dan seringan ringannya 6 tahun kurungan penjara. yaitu 3 penuh plastik berwarna silver seberat 3.174 perang bukti. Itu kurang lebih, satu-satunya berwarna 3 kg. Kemudian satu buah kantong rezek ini yang dikukus. dan satu ini buah kantong rezek ini berwarna hidang, satu ini buah siung berwarna biru, satu buah tas gendong berwarna abu-abu dan satu buah tas gendong berwarna hijau. Dan satu buah tas gendong berwarna hijau. Dan satu buah tas gendong berwarna berwi dengan nomor 6-0 sekian-sekian-sekian. Kemudian dari beberapa bukti yang kita amatkan, kemudian ini beri efek kepada masyarakat, kemudian kita juga berhasil mengelamatkan masyarakat dan yang ada di kolam lokal maupun di wilayah Jambi. Surya Kurgiawan, Cik TV, Laporkan.